Meski saat ini harga ayam potong kian turun, namun tidak dengan harga ayam kampung. Sebab hingga saat ini masih di harga Rp65.000 per kilonya. Selain masih mahal, untuk stok ayam kampung di tingkat pedagang justru sedikit. Kebutuhan pokok masyarakat seperti ayam kampung dan ayam potong yang tak menentu. Hal ini seperti terlihat di sejumlah pasar tradisional Kota Kuala Tunggal. Yang mana harga ayam kampung justru masih mahal. Dan untuk ayam potong sendiri justru semakin turun, yakni di harga Rp35.000 per kilonya. Masih mahalnya harga ayam kampung ini dibenarkan oleh Abas. Menurutnya ini telah terjadi sejak sebulan terakhir. Sebab saat ini harga ayam kampung di harga Rp65.000 per kilonya. Bahkan hingga saat ini tidak ada penurunan harga. Karena idealnya standar harga ayam kampung di harga antara Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilonya. Selain harga masih mahal, untuk stok di tingkat pedagang juga sedikit dan sepi pembeli. Sekarang Rp65.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. ayam potong sendiri justru kian menurun. Sebab saat ini diharga 35 ribu rupiah per kilonya, meski harga turun seperti pembeli dirasakan oleh pedagang. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.